Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai paparazzi di Indonesia sepertinya, ada gak sih paparazzi? Atau mungkin apa yang dilakukan itu menengkati yang dilakukan oleh paparazzi? Saya pribadi pernah melakukan kegiatan paparazzi dua kali, tahun 1993 ya. Jadi gini, perpaparazzian itu bisa juga perdetektifan, Anda penting ya. Suatu hari saya dideketin seseorang, lihat bawa saya tele, saya bilang, Mas, bisa gak bantu saya? Waduh, apa ini? Saya punya teman di negara luar, suaminya bekerja di Indonesia, dia curiga suaminya punya wanita jaman lain. Tolong potretin mas, kalau bisa dapet dia sama itu, cukup itu aja. Saya belum tanya uang, ternyata uangnya cukup menyiurkan. Mungkin sekarang setara 12 juta rupiah sekarang ya, waktu itu dolar masih dua ribu, saya dibayar 3 juta sekian. Saya waktu itu belum bikin bayaran, tapi saya kerjain, saya usahain lah. Mas, kemungkinan bapak ini sama wanita itu suka makan di restoran ini. Iya, iya. Ada tawar yang sama, tapi ke Bali. Iya. Saya waktu itu tidak mungkin meninggalkan kecualisan di Kompas, ya. Saya operkan ke teman saya, seorang fotografer yang mungkin Anda tahu siapa dia. Saya operkan ke dia, dan dia berangkat ke Bali dan dapat fotonya juga. Bayarannya beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Tapi intinya adalah, saya kira selain saya, mungkin juga banyak yang dapat tawaran seperti itu. Itu, diam-diam, diam-diam mengutratir sesuatu. Tidak harus artis mungkin cuma, sebenarnya enggak suamiku punya will gitu kan, atau istriku punya will. Cuma buktiin dengan foto, karena seperti itu. Mungkin sekarang video rekamannya. Kalau sekarang, Pak Palazzo banyakitas mengincar bahkan selebritis atau artis. Di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah kebanyakan oleh produk foto kita? Sekarang itu kan, dunia infotainment kan kadang-kadang artis sendiri sengaja privasinya sengaja diablakin, walaupun itu kan diatur ya. Supaya jadi lebih menjual. Kalau semuanya formal kan tidak menarik. Jadi kesadaran itu, si artis ini kadang-kadang setting seakan-akan dia diablakin itu kan. Anda perhatikan deh, kadang-kadang tiba-tiba beberapa tabloid, cover-nya sama itu kan. Jadi ada yang ngatur facing-nya supaya sekarang artis ini kita rutinkan. Tiba-tiba, sekarang seorang artis mau cerai aja kadang-kadang harusnya sidang hari ini bisa diputuskan. Karena kadang-kadang saya pernah dengar, dan memang benar, diatur-atur supaya jadi agak panjang sidangnya. Terus di drama, kamu hari ini nggak usah hadir. Jadi kadang-kadang sampai kasus sidang pertanyaannya kadang-kadang bisa baca aja kok ini kok dibikin. Jadi diatur timingnya, diatur ini itunya. Jadi apalagi berpeparasian. Jadi mungkin fotonya dia menangis di belakang terisah-isah sama pengacarannya dan sebagainya itu, agaknya bisa peparasi. Itu masuk ke kategori peparasi ya? Kan orang bilang bisa aja ini mungkin momen ya. Mungkin yang sering masyarakat bilang ini harus menangkap momen puncaknya lah. Mungkin ada... Kalau saya bertolak pada kondentik jurnalistik resmi, persiap pencerahan seorang artis itu, kita menjelaskan bela-bela-belanya aja. Tapi sama dia nangis di belakang segala itu karena itu bukan porsi pemberitaan resmi ya. Oke, oke. Alur klasik ya, alur klasik jurnalistik itu tidak masuk ya. Tetapi faktanya, sekarang mulai dibutuhkan seperti itu. Dan kadang-kadang itu tidak apa-apa sih. Kadang-kadang bagian dari tim si artis itu sendiri. Iya, oke.